Bersama rekan-rekan anggota DPRD dari Mbak Melva, Mas Film, siapa lagi? Ya, Justin, Mas Justin, beliau-beliau juga ingin melihat kesiapan ataupun uji coba makan gratis untuk adik-adik kita, baik SD maupun SMP. Tadi pagi, DSD 01 Manggarai, menunya nasi uduk, telur, semur telur, orek tempe, sama sayur labu, pisang, banyak tuh, saya ulang ya. Saya juga, harusnya saya juga nyoba tuh, lapar juga hari ini. Nasi uduk, telur, semur telur, orek tempe, sayur labu, pisang, timun, ada lima. Dan semuanya dibiayai dari Bank DKI. Pak Dirut atau Pak Direktur yang mau keli Bank DKI, saya coba terima kasih. Rata-rata habis. Cuma memang yang menjadi perhatian kami adalah anak di kelas 1 dan kelas 2 SD. Ya suka sih, tapi agak lama. Oh tadi juga kita uji coba dengan menu yang sama di TK. Ya itu TK ya? TK. Ya TK ada yang mau, ada yang tidak, karena biasanya membawa makanan sendiri. Yang berikutnya di SMP 03 Manggarai. Keliatannya yang di SMP tidak masalah. Menunya adalah nasi, beef teriyaki, sama sayur ya. Sama salad, sayur, sama pisang. Semuanya berjalan dengan baik. Yang menu di SMP, semua habis. Tinggal kami sudah satu bulan lebih ini memberikan uji coba makan gratis, khusus SD dan SMP hari ini. Keliatannya yang harus menjadi perhatian kami, para guru adalah di SD. Terutama kelas 1, kelas 2. Menunya harus habis. Karena menu itu kan asupan gisi yang kita berikan, kalori gisi. Kalau tidak habis kan percuma juga. Ada juga yang dia bilang, saya mau bawa pulang. Mungkin sudah makan, tapi rata-rata tadi belum makan juga sih. Nah, kira-kira begitu. Dan di SMP, saya ucapkan terima kasih Pak Dirut Dharma Jaya yang telah membantu kita dalam mencari pola. Pola makan bergisi harus dimakan oleh anak didik kita. Kira-kira itu rekan-rekan media. Kedepan, minggu depan mau uji coba SMA. Ya, tempatnya nanti sedang dibahas, ditetapkan oleh Pak Kadis maupun Bu Asisten. Oke, cukup? Ada pertanyaan? Oh ya, harga di sini berapa? 20 ribu? Yang di SMP, 25. Menunya yang tadi saya sampaikan. Yang SD, 20. Nah, ada tambahan sedikit kelihatannya, kalau yang di SD itu nasinya mungkin porsinya agak kebanyakan. Tapi yang di SMP, walaupun porsinya yang sama, mungkin ada agak sedikit ditambahlah kira-kira. Eh, wajar dari umurnya juga berbeda. 20 sampai dengan 25. SMP yang di sini 1.500, SD 500. Nah, saya bertanya, Pak Dirut Darmajaya, 1.000 itu masaknya dari jam berapa? Dari 1.00, Pak. Jam 2. Rata-rata kalau antara 650 sampai 1.000, itu mulai memasaknya jam 2 pagi. Jam 2, proses selesai jam 5, pengepakan dan pengiriman antara jam 6 sampai jam 7, jam 7 sampai lokasi. Ini kan satu lokasi, jadi gampang. Jadi dari tempat masak ke sini gampang. Nah, kita sedang mencari pola, kalau ini nanti serentak sejakarta, khusus SD dulu polanya bagaimana. Supaya mereka juga sampai di tempat, makanan juga tetap terjaga, tetap gisinya tetap ada. Oke, ada lagi? Satu lagi. Kalau anggarannya sendiri, SD sama ECC, ini dari BMD? Ya, BMD. Jadi yang di SD itu dari Bank DKI. Yang SMP dari Darmajaya. Ini Pak Dirutnya. Bank DKI mana? Maju ke depan, nanti maksudnya biar nambah lagi SD yang mana. Nah, beliau Bank DKI tadi 500-an. Pak Dirut, Darmajaya, 1000. Cukup saya rasa? Saya mau kerusun. Udah? Baik, timasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.